bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku semuanya semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran matematika kita kita masih akan mempelajari dari KD 3.2 tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan siswa dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat untuk memudahkan menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini dikategorikan pada 3 sifat yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif untuk lebih jelasnya mari perhatikan paparan lebih rinci berikut ini yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian contohnya sifat komutatif pada penjumlahan adalah 6 ditambah 2 seperti tampak pada gambar 6 berubah persegi berwarna hijau ditambah 2 persegi berwarna krem apakah hasilnya sama jika 2 ditambah 6? ternyata 6 ditambah 2 sama hasilnya dengan 2 ditambah 6 yaitu 8 kita bisa tuliskan untuk sifat komutatif pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A berikutnya sifat komutatif pada perkalian contohnya adalah 4 dikali 2 apakah sama dengan 2 dikali 4? 4 dikali 2 itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 sedangkan 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan juga 8 ya ternyata hasilnya sama 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 ini lah yang disebut dengan sifat komutatif pada perkalian kita tuliskan untuk lebih mudahnya adalah A dikali B sama dengan B dikali A sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan untuk lebih mudahnya perhatikan keparan berikut ini sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian contoh untuk penjumlahan adalah 5 ditambah 4 ditambah 2 jika yang dikelompokkan adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9 baru kita tambahkan 2 diperoleh hasil 11 apakah hasilnya sama jika 5 ditambah 4 ditambah 2 tapi yang dikelompokkan bukan 5 ditambah 4 tapi 4 ditambah 2 4 ditambah 2 sama dengan 6 baru kita jumlahkan dengan 5 kalian bisa lebih jelas karena disitu tampak persegi yang berwarna-warni kita jumlahkan ternyata 5 ditambah 6 sama dengan juga 11 nah untuk sifat asosiatif ini kita bisa tuliskan A ditambah B ditambah C jika yang dikelompokkan A dan B ternyata sama untuk A ditambah B ditambah C jika yang dijumlahkan terlebih dahulu atau dikelompokkan adalah B ditambah C berikutnya sifat asosiatif pada perkalian contohnya adalah 2 dikali 4 dikali 5 4 dikali 5 sama dengan 20 tampak pada susunan kubus di atas dikalikan 2 diperoleh hasil 40 maaf 4 dikali 5 sama dengan 20 20 dikalikan 2 sama dengan 40 hasilnya sama-sama apakah sama untuk 2 dikali 4 dikali 5 2 dikali 4 adalah 8 nah 8nya susunan yang 8 kubus itu jika dikalikan 5 diperoleh hasil juga 40 sehingga A dikali B dikali C jika yang dikelompokkan adalah atau dihitung terlebih dahulu A dikali B ternyata hasilnya sama jika A dikali B dikali C untuk yang dihitung terlebih dahulu atau dikelompokkan adalah B dikali C sifat yang terakhir adalah sifat distributif atau penyebaran sifat distributif perkalian sifat distributif ini tidak berlaku pada operasi pembagian hanya berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan seperti apa? 2 dikali 3 ditambah 4 3 ditambah 4 7 7 dikali 2 kan 14 apakah sama hasilnya jika 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ternyata sama 2 dikali 3 sama dengan 6 2 dikali 4 sama dengan 8 jika dijumlahkan adalah 14 seperti tampak pada gambar susunan kubus-kubus itu ya kita bisa tuliskan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan 3 dikali 4 dikurangi 1 4 dikurangi 1 adalah 3 berarti kan 3 dikali 3 sama dengan 9 apakah hasilnya sama jika 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 1 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 3 dikali 1 sama dengan 3 sehingga 12 dikurangi 3 hasilnya juga 9 ternyata sama kita bisa tuliskan A dikali B dikurangi C hasilnya sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C seperti yang menjadi tujuan pembelajaran kita kami harapkan anak-anak bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung ini untuk memudahkan perhitungan atau penyelesaian operasi hitung bilangan bulat materi selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat nah ini nanti penggunaan sifat-sifat operasi hitung itu akan sangat membantu memudahkan kita dalam melakukan perhitungan demikian anak-anak yang bisa kita pelajari terkait sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya semoga anak-anakku diberi kemudahan dalam memahami materi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh